Hey guys, selamat datang kembali di Iros Nikotin channel Masih gak ada dia Di hatimu bertata Atau ini saat bagiku Untuk singgah di hatimu Namun Siapkah kau untuk jatuh cinta Korang mesti udah lama kan Tunggu video dari Kak Ros Malilah Tapi kalau yang tak tunggu tu Takpelah Kak Ros sedar, Kak Ros apa Kak Ros tak layak kan Kak Ros ni siapa Sudahlah tak cantik Tapi kalau yang tunggu tu Kak Ros nak cakap terima kasih Sangat-sangat sebab sudi tunggu Kak Ros tak tahulah kenapa Kak Ros lately ni Hilang motivasi nak buat video Dekat YouTube channel sendiri Sebab Kak Ros banyak fokuskan kepada kempen-kempen Dekat Instagram, TikTok dan juga YouTube channel untuk short film Iaitu Syamim Hasni Sampai YouTube channel sendiri Ya Allah Malasnya Dia bukan malas apa tau Sebab YouTube channel sendiri ni Dia lebihkan konten kepada bebas Jadi Kak Ros akan sentiasa pening kepala Nak fikir konten apa yang nak buat Next, next, next Untuk YouTube channel ni Tapi kalau short film lah Kita dah tahu dah Kita akan buat storyline Kita akan buat script Sampai je YouTube channel personal ni Ya Allah Petak So, korang kat rumah sehat ke tak Macam mana MCO Adakah keadaan korang sekarang Menjadi lebih baik Ataupun kurang baik Harus nak cakap kat korang Jangan berhenti berusaha Untuk jaga kesehatan diri dan juga orang lain Bila keluar pakai face mask Kekalkan jarak di tempat awam Lepas tu jangan besin kat muka orang Okay No, 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 no Okay, tanpa melengahkan masa lagi Kita nak unboxing kita punya Silver Play Button Yang sepatutnya Kak Ros buat video dah lama dah End post dah lama dah Tapi takpe Kita buat je sekarang Yeay Sebelum korang sambung tengok Apa kata korang subscribe dulu And jangan lupa tekan bell button Orang mesti pelik kan Kenapa tiba-tiba nak buat video Dekat kereta ni Selalunya dekat ofis Dekat indoor Tapi sekarang ni Kat luar lah yang kereta Nak tahu kenapa Sebab kalau dekat ofis Tak tahulah kenapa Tak tu jalan pun kerja Tapi kalau kat luar ni Macam fresh pula otak nak buat kerja Oh ya, kat luar ni Sebenarnya Kak Ros teman Abang Kamil Dia ada shoot dengan Ashraf Razami Video PUBG So, Kak Ros tak ada dalam video Jadi kita duduk dalam kereta Unboxing Ya Allah Nak unboxing tak bawa pisau Inilah Goblok Belajar goblok Jadi orang goblok Mana ni Nak bawa pisau Jangan bagi aku marah Sepatutnya kita nak buat video unboxing ni proper Belah sikit kan Ada meja Ada pisau Gunting Ini dalam kereta dah macam Dah macam curi dah silpa play button ni Apa kereta sebelah tiap tengok Ya, dah boleh buka Tada Guys Walaupun dah lama dah dapat Baru nak unboxing Tapi still Feeling Bila dah unboxing tu Ya Allah guys Baca ni Presented to Eros Nicotine Channel For passing 100k subscribers Haa Thank you YouTube Thank you guys Sebab dah follow Dari Dulu lagi Sampai sekarang Support dari dulu Sampai sekarang Apa-apa Kalau Ros buat video Kak Ros buat video Korang tengok Benda-benda gila Tak betul Kak Ros buat Korang tengok Thank you so much guys Without you guys I am nothing Okay Kita dah unboxing dah Silver play button kita ni Jadi Apa yang kita perlu buat Selepas itu Q&A Walau kita berbisa Tak serupa pendapat Tapi aku ingin kau tahu Yeah Walau kau pakai t-shirt Biasa dengan selipa jemput Dengan sini aku kata Aku tak kisah pun Alright Bismillahirrahmanirrahim Mari kita jawab Soalan-soalan daripada My beloved followers Soalan yang pertama Kalau Kak Ros dapat Play button Ambil dekat mana Play button tu Alright YouTube akan Hantar ke rumah kita lah Akan post ke rumah kita Kita tak payah jambik Tak payah susah Kita just kangkang je Duduk rumah Lepas tu nanti sampai Tapi sebelum kita Nak bagi Play button tu sampai Kita kena request dulu Dengan YouTube Untuk code Nanti code tu Dia akan suruh kita Isi alamat rumah kita Lepas tu Dia akan confirmkan Yang kita ni Betul-betul pemilik Server pay button tu Barulah dia Hantar Next Tips untuk jadi confident Luahkan style sendiri Macam you Luahkan style sendiri Macam I Hmm Ya macam ni tau Kalau kita kawan Dengan orang-orang yang Negatif Yang suka point outkan Kita punya style Macam Eh apa kau pakai ni Yang suka rendah-rendahkan Kita punya dress up kan Kita memang takkan ada Confident tu Sebab kita dikelilingi oleh Circle yang toxic Yang tak bagi kita Orang kata semangat Support Lepas tu Mata dia orang Jenis yang macam Nampak buruk Tak kena je So nak ada confident Kita kena cari kawan-kawan Yang positif Kawan-kawan yang sentiasa Mengeluarkan kata-kata Yang baik Yang puji Lepas tu jenis tak ambil Port pun Pasal orang Kau nak pakai apa Lantak kau lah Asalkan kau selesa Asalkan kau tak kacau hidup aku Okay disebabkan itulah Ros boleh confident Nak dress up macam mana pun Sebab Ros dikelilingi oleh Kawan-kawan yang baik Yang mulut tak jahat Lepas tu Kalau kita tak ada kawan-kawan pun tak apa Kita just amalkan Pergi mom Sebab orang kalau tengok kita pelik pun Bukannya dia nak datang dekat Eh What are you wearing? Dia tak ada pun tarik-tarik wajah kita So kita pakai je apa yang kita nak Orang tak ada nak datang dekat Nak bakal Nak cuit-cuit ke Tak ada kot Pakai je Lantak eh lah Okay next Apa impian Kak Ros Yang Kak Ros nak capai Sebelum Kak Ros kahwin And have kids Wah impian eh Sebenarnya ada banyak tau And Kak Ros tak rasa Yang impian kita ni Boleh terlalu share ke tak Dengan orang Sebab tak semua orang Nak tengok kita berjaya Tak semua orang Nak tengok kita capai Apa yang kita nak Ada je orang Yang mungkin terdekat Nak jatuhkan kita Orang jauh Nak jatuhkan kita So kita jangan terlalu Berkongsi Apa kita punya maktelamat Apa yang kita nak buat Apa impian kita So bila-bila je Orang yang tak sukai kita Kau nak Kau nak ada tu eh Sabar jap So Ada banyak lagi Impian saya yang tak tercapai Tapi saya Tak nak beritahu Next Tips untuk menari Hebat macam Kak Menari hebat Kak Ros pun tak tahulah Kak Ros ni Menari hebat ke tak Sebab Kak Ros pun Tak pergi kelas Mana-mana Nak kata hebat tu Memang jauh Lagi Lambat lagi Sebab kita tak pergi kelas So basic movement Ataupun Kita punya Apa Lenggokan Tak betul-betul orang kata Sharp Yang macam pro Dancer selalu Dance Kak Ros yang kadang ikut peluat tak sendiri Jam menari Asalkan benda tu Nampak cantik Ikut beat Lepas tu bila dah lip sync sekali Dia nampak style Bagi Kak Ros lah Walaupun Kak Ros tak hebat mana Nak nampak hebat menari tu Kena practice Okay Jangan Sekali dua je practice Lepas tu lah Dah confident Dah boleh buat Lepas tu Kalau ada kawan-kawan Ataupun orang yang lebih pandai menari Pelajar lah dengan dia Menari sama-sama Buat video sama-sama So bila dah kita Keep on practicing Kita punya badan pun dah Macam Orang kata dah sebati dah Bila nak dance So tak adalah macam Keras-keras je Bila minat menari Dah automatically akan Practice dan Pandai menari Itu pendapat saya lah Okay Next Macam mana Kak boleh kenal Dengan dia orang semua And Kak tak ada perasaan malu ke Tempel lakon Macam mana boleh kenal Dengan dia orang semua Okay Kak Ros sebenarnya Start daripada video Musical.ly Kak Ros sorang-sorang Tak ada kawan Tak ada circle yang Terlibat dengan Bidang lakonan ni Tak ada Kak Ros buat video Musical.ly je Buat lip sync je Lepas tu Bila Kak Ros dah start viral Orang semua dah Nampak penampilan saya Dekat TV Apa semua Jadi Orang pun tengok Oh Dia ni boleh berlakon ni Dia ni boleh ajak Buat video sekali ni So bila Seorang dah ajak Buat video Maka Bila kita lepak-lepak tu Ramai Makin ramai yang lepak Makin ramai lepak Lepas tu rapat So macam tu lah Kak Ros kenal kawan-kawan Video semua Jangan suka berlaku Lepas tu dah ada Dah ada peluang Kita macam Malalah Tak nak lah Eh tak nak Alu Jangan macam tu Jangan macam tu Ada peluang Buat betul-betul Okay Next Kak Ros minat genre movie Yang macam mana Movie eh Kak Ros tak kisah Tapi Ikut mood lah Ada mood nak tengok Sedih Ada mood nak tengok seram Ada mood nak tengok comedy Ada mood nak tengok cinta-cinta Sweet-sweet Tapi kan Kalau cerita action kan Tengok dulu Cerita action tu Pelakon tu siapa Kalau tak ada pelakon Yang Kak Ros minat Tak tengok Next Saya teringin nak tengok Akak bawa watak psycho Psycho eh Boleh dipertimbangkan Next Macam mana cara Kak tahan dengan Kecaman orang luar Macam mana Kak Ros tahan eh Dia masa Awal-awal Tahun Awal bulan Masa kita mula-mula Orang kata Dikenali orang kan Bila keluar orang pandang Zaman-zaman tu Mungkin Agak hati tisu lah juga Cepat koyak kan Lepas tu rasa macam Nak nangis Dia rasa macam Kenapalah dunia ni Tidak adil Bagi kau Aku baik sama orang Tapi orang nak baik Sama aku So Masa awal-awal tu Agak macam Hati tisu Masih Jiwa Tak kental lagi Tapi sekarang ni Bila kita dah Jumpa ramai orang Jumpa kawan-kawan Yang sama bidangan kita Bukan kita seorang je Yang selalu kena kecam Kawan-kawan kita pun selalu kena kecam Arti-artis pun selalu kena kecam Sesiapa pun Dalam dunia ni Pekerjaan Bidang apa pun Ada orang tak suka Awak jadi doktor Mesti ada orang yang tak suka Doktor Kecam doktor Awak jadi pelukis Mesti ada orang yang Menilai awak punya Hasil lukisan Hasil seni awak Bagi Kak Ros Asalkan kita baik dengan orang Kita tak cari pasal dengan orang Konten kita tu Tak memalukan orang Tak perli orang Tak sebut nama orang Lepas tu Memang tak kacau hidup orang lah Jangan risau Jangan samakan diri kita dengan orang Jangan treat orang Macam mana orang treat kita Biar kita kekal baik je Dengan semua orang Okay Kak Ros tahan Sebab Kak Ros rasa Buang masa lah ya Orang-orang yang macam ni Yang takkan faham pun Warna favourite kita pun Orang mesti petikai Kenapa kau suka warna pink lah Kita tak tahu nak explain Apa sebab kita dah memang Minat colour tu So sama juga dengan Apa yang kita minat Buat dalam hidup ni Minat buat video Lepas tu orang tak faham Orang dari planet mana Dah tak tahu Apa seronoknya Buat video Apa seronoknya Berlakon Apa seronoknya Buat musically Siap lip sync Expression muka Semua orang tak faham So kita tak payah nak explain Sebab hanya kita je Yang rasa Yang happy Bila buat benda tu Bila dia orang tak faham Takpelah It's okay Okay next Kamera yang Kak Ros selalu guna Time shooting Kamera Sony A7S Tapi kita orang nak Upgrade lah Kita nak beli yang terus Film punya Yang besar kedabak Next Akak pernah kerasa down Sampai takde siapa pun support Akak pernah kerasa down Oh Mestilah pernah Saya ni manusia Sama je Sama je kita Awak saya Dia Engkau Aku Mak sedara dia Bapak sedara dia Semua sama je Mesti pernah rasa down punya Sebab kita manusia Jarang lah Bila kau dah jadi youtuber Hati kau terus tukar je besi Orang buat apa-apa pun Terus macam Kebal Tukar sini tu Takde Takde Memang pernah je rasa down Sebelum lah Selepas jadi youtuber Pernah je Tapi tak pernah lah Nak update Aku tengah down tu Guys I am so sad right now Please comfort me I don't know why I'm so sad Takde Kak Ros Start update lah Next Masa Kak buat video yang viral tu Tu video pertama Kak ke Video viral Hmm Salah Video pertama saya Yelah Video masa saya Practice Menari untuk Persembahan kat sekolah Lepas tu Berikut-berikutnya Adalah juga video-video lain Musical.ly lain Lepas tu video Entah saya berangan apa Entah saya post Tapi tak sangka pula Sampai video Musical.ly tu yang viral Yang orang share kat Twitter Lepas tu Share Facebook Youtube Semualah Dia jadi tular Begitu So Itu bukan video yang pertama Saya memang dah pernah buat Video-video sebelum ni Video fashion Video saya Menggayakan Hijab Dekat model Tempat saya belajar Lepas tu Video-video saya Practice Untuk persembahan sekolah Banyak lagi Tuma video Musical.ly tu Entah apa Entah Saka mana Entah Next Saja tanya Why Kak Ros tak suka Pakai tudung shawl Like macam biasa Like normal Oh macam lilit-lilit tu ke Yang awak maksudkan Yang lilit-lilit Contoh Saya pernah je Pakai shawl Biasa Shawl tak biasa Shawl selempang sini Shawl sebelah je Shawl macam ni Macam-macam dah Saya pernah try Cuma Gaya yang sekarang ni Saya lebih selesa Sebab Tak perlu pin Lepas tu Jimat masa Jimat tenaga And then Saya punya movement Kalau saya buat video kan Agak macam Aggressive Energetic Lepas tu Dengan adanya Dua shawl Menutupi Dua buah ini Saya jadi selesa Nak bergerak Sebab kalau shawl yang lain Saya akan Automatically pakai Sengkat So dengan adanya Dua batang ni Saya rasa macam Okay Saya dah tutup Lepas tu Kalau pakai shawl biasa Dia nampak Watak yang sopan Personality yang sopan Lepas tu Kalau pakai tudung bawal pun Awak akan nampak macam Gadis Ah Yo Langsung pepe Dia ehem So bila nak movement Apa-apa pun Macam bebas je Dia tak perlu Nak menunjukkan diri Kau yang sopan Sangat Ayu sangat So Kak Ros Sebebas Bila pakai macam ni Nak bergerak Itulah jawapannya Next Macam mana elakkan malu Bila cakap dengan kamera Saya halu risau Kalau orang tak mengata Tak perlu nak malu Macam Kak Ros Cakap tadi Jangan malu Bila kita ada peluang Nak tunjukkan diri tu Jangan malu Lantak orang nak kata apa Sebab Diorang bukan yang bagi kita makan pun Adakah bila kita tengah lapor Perut kita dah ikat Adakah time kita duduk tepi jalan Minta bantuan Diorang adakah Ha Diorang yang nak mengata tu adakah Tolong kita tak ada Time family kita susah apa semua Adakah Diorang yang mengata tu nak bantu Nak ketuk pintu rumah eloh Perlukan bantuan ke Tak ada So lantak lah Bila orang nak mengata tu Sebab orang akan mengata Apa-apa pun kita buat Baik kita buat orang mengata Buat kita buat orang mengata Ustaz Abit Liu tu pun Ya Allah Yang aku idolakan Tu orang boleh mengata Tengok guys Contoh dah ada dah Ustaz Abit Liu So jangan risau Bila orang nak mengata Kita buat je Apa-apa yang kita suka Apa-apa yang kita ingat Asalkan benda tu Tak memudaratkan kita Ok Akak start buat video Pada tahun berapa Kalau betul-betul Post video dan buat video Rasanya daripada zaman sekolah Forman dan jenam Macam tu lah Tapi betul-betul Orang kata Comment Orang kata Serius Buat video Lepas tu dah Berkawan dengan orang-orang Dalam media yang sama Tahun 2016 Next Kenapa akak pilih Untuk jadi youtuber Kak Arus tak pernah Pilih pun Nak jadi youtuber Tapi dah tiba-tiba Jadi So kita carry on Dia lah Dia macam mana eh Dia sebab kita minat tau Bila kita minat Apa-apa yang kita buat Mesti akan berjalan dengan baik Hasilnya cantik Sebab kita buat benda tu Dengan suka Tak kisahlah gaji Kurang mana pun Lepas tu Orang kata Orang menghata pun Tapi bila benda tu kita suka Kita minat Kita suka tengok Hasil yang kita buat tu Cantik Menarik Tertaiat Kalau memang debom Dia akan automatically Nak teruskan juga Pekerjaan tu Jadi sama jugalah Macam youtube kan Youtuber Kak Arus minat editing Kak Arus minat buat script Kak Arus minat Orang kata Nak express diri Depan kamera Lepas tu Kak Arus tak sama Macam korang tengok dalam video Dengan real life Real life Kak Arus Sangat lah Tak banyak cakap Tak peramah Memang tak suka Nak bercampur dengan orang Lagi banyak lah Banyak lah Korang mungkin ingat Dalam video tu Kak Arus Tapi luar eh Kok lain banget Dia dia ini Kayak kucing Memang lain Jadi Bila Kak Arus pilih tu Jadi youtuber ni Banyak lah benefit Yang bagi pada Kak Arus Iaitu Ketenangan jiwa Di mana Kita tak perlu nak deal dengan orang ramai Nak ikut jadual orang Kita buat jadual kita sendiri Konten bebas Kita sentiasa Setiap hari buat benda baru Fikir benda baru Idea baru Orang lain mungkin setiap hari bangun pagi Kena buat benda sama Kena usahakan benda sama Kena habiskan benda sama Siapkan benda sama Tapi kalau kita orang budak-budak video Setiap hari Kena fikir Idea yang berbeza Konten berbeza Untuk hiburkan orang Untuk cari makan So itulah Benda mungkin Buat video dengan Abang Kazek Tapi shot film Nani Are you kidding me Dah berapa ribu Aku buat shot film dengan Abang Kazek Kau tak tengok dek Kau siap True order dengan BB Hmm Konten eh Sebenarnya Kak Ros Memang dari dulu Nak buat true order tau Tapi Kak Ros ni Bukan sejenis yang Orang kata Sporting Hmm Korang tengok Kak Ros kat video Sporting lah dia ni Teringin nak kawan dengan dia Sporting lah Nope I'm not That's Sporting You are wrong about me You are totally wrong Contoh lah Kalau Kak Ros dapat Dia kena call ex No Aku takkan buat benda tu Kak Ros dah letak kawan Dengan semua ex Kak Ros lepas tu Tiba pula nak call Memang banyak lah Lepas tu apa lagi Kalau korang bagi dare Banyak lah benda yang Saya tak suka nak buat And tak nak buat Sebab tu saya tak nak buat dengan orang Sebab Saya pun Tak sporting Apatah lagi nak cabau orang Eh Eh Nggak sedar diri Next Kalau akak bukan youtuber Agak-agak siapa akak sekarang Sorry if out of topic Kak Ros akan menjadi Fashion designer Sebab Kak Ros before ni Ambil fashion design Jadi Kak Ros boleh Buat baju Kak Ros boleh menjahit Kak Ros boleh melukis Mungkin korang tak tahu benda tu Tapi sekarang korang dah tahu kan Next Tinggi Kak Ros berapa Tinggi saya 147cm Comel kan Sebab tu lah saya berani nak Bergerak Kegulu ke hilir Energetik macam tu Sebab saya kecil Kalau saya besar Saya rasa saya tak confident Nak bergerak begitu banyak Tapi sebab saya kecil Rengan Berat saya 38kg Jadi saya rasa Saya nak melompat Buat backflip apa semua So saya tak kisah Orang nak tengok saya pun Saya rasa macam Do you have a problem with me? Nope So Ya Macam mana nak hilangkan Insecure dalam diri? Okay Kita biasalah Perempuan eh Yang tanya ni Perempuan ke lelaki? Nama Ayul Ayul macam lelaki Tapi takpelah Kak Ros cakap juga Kita semua ada rasa insecure Dekat orang lain Nak lelaki pun sama juga Kadang-kadang ada Waktu yang macam You cantiknya dia Kenapa aku tak cantik macam dia Aduh kenapa aku tak polis macam dia Memang lumrah lah Perasaan macam tu Rasa-rasa diri tak cukup bagus ni Tapi kita jangan Overthinking terlalu Teruk sangat Secure macam sikit-sikit je tak apa Tapi jangan sampai Memudahkan diri Sampai nak dengki kat orang Nak hilangkan insecure tu Kita fikir Okay dia mungkin Bagus bahagian tu Mungkin dia lebih bug tu Tapi kita pun ada Bagus bahagian lain Lebih bug lain Yang dia tak ada Kita pun tengok dia Eh Bagus loh dia ni Mungkin ada Benda yang dia fikir kat kita pula Eh Aku nak jadi macam dia Ha Dia pula jadi macam kita Masing-masing Tuhan dah bagi Kelebihan Kekurangan Dah sama rata dah Okay Apa yang kita rasa Bagus kat orang tu Orang tu mungkin Tak ada bagus ni Apa yang ada daripada diri kita So Jangan overthinking teruk sangat Okay Kenapa Kak Ros suka berkawan dengan lelaki Apa yang best kawan dengan dia orang Saya nak tahu juga Sebenarnya kawan lelaki ke kawan perempuan Kan sama je Cuma keadaan sekarang ni Kak Ros Lebih ramai kawan lelaki Sebab Kak Ros tak jumpa lagi kawan perempuan Yang betul-betul boleh ngam lah Kak Ros Boleh Klik lah Betul Sebab kita tak selesa So kita tak nak cewa ke orang Kita tak nak sakit hati dia Kita tak nak orang dia terasa So kita tak nak lah macam Energi yang dia bagi kat kita Kita bagi tak sama dengan dia So Kak Ros tak nak ada Berlakunya Benda macam tu Tapi banyakkannya Kawan perempuan Kak Ros semua dah ada boyfriend Lepas tu Dah ada commitment masing-masing kan So tak boleh lah Nak macam Chill-chill Okay guys Thank you so much Pada soalan-soalan yang korang berikan Kak Ros nak jawab Soalan yang terakhir ni Boleh share tak satu prinsip diri Kak Yelah sebab kita ni tak semua orang suka kita Boleh Prinsip Kak Ros kan Biarlah orang tak suka video awak Video awak ni annoying ke Video awak ni menyakitkan mata Asalkan awak tak buat video yang mengecam orang lain Yang negatif pasal orang lain Untuk orang lain Beli orang lain Parody kan Kelemahan Kekurangan orang lain Asalkan awak tak buat content macam tu Dan awak tak cari pasal Pada orang Biar orang cari pasal dengan kita Biar orang tak suka video kita tu Video yang kita buat untuk Eh bukan dia sendiri Yang kita buat hal sendiri Jangan orang tak suka video kita Sebab kita cakap pasal orang Okay Itu prinsip Kak Ros lah Nak buat video Lepas Isu-isu semasa Kak Ros tak berani Nak buat Kak Ros tak suka Nak kupas Kepas Nak bobek Kain sendiri pun nak jaga Nak jaga kain orang So itulah prinsip Kak Ros Okay Buatlah video apa-apa pun Dan jadi video tu tak Hacau orang Dan jadi video tu tak Macam orang lain Okay Okay guys Itu sahaja video kita Untuk kali ini Terima kasih Kerana sudah menonton Dari awal sampai habis Terima kasih atas Soalan-soalan yang diberikan Kepada yang tak terjawab Kak Ros minta maaf Sangat-sangat Kak Ros cuma ada Dua mata sahaja Dan 10 jari Untuk scroll Thank you so much guys Yang telah Follow Kak Ros Di Instagram TikTok Twitter Dan subscribe di Youtube Sampai Kak Ros Dah ada Silver play button Thank you so much guys Kak Ros minta maaf Kalau sepanjang video ni Kak Ros ada Berkasa bahasa ke Benda-benda yang tak Patut Kak Ros sebut Ataupun keluarkan Segala yang baik tu Datang daripada Allah SWT Yang kurang Yang tak baik tu Dari diri Kak Ros sendiri Okay Korang jangan lupa Untuk komen Apa-apa saja Pendapat korang Apa-apa yang korang nak Kak Ros buat video Lepas ni Jangan lupa subscribe Klik the bell button Untuk receive notification Hit the like button Okay Jangan lupa Tekan button like And see you guys again Next time Bye 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 Sub indo by broth3rmax